cukup tinggi ini guys bisa juga dibuat tenaman hias ya kalau disini namanya nampu buahnya cenderung lebih banyak dibanding yang di bagian sana Halo sahabat go green channel semuanya di video kali ini kami sedang melakukan perjalanan ke kebun Kapulaga dan ini daerah kami seperti ini ya ini ada banyak tanaman agak Hai Honje nih nih sungai kecil terlewati jembatan kecil karena kebunnya ada di kaki gunung ada berada di atas sana ya kita melalui perjalanan ke banyak sekali perkebunan ada perkebunan salak juga nah sana ada tanaman salak ya Oke kita lanjut perjalanan ini berada di pinggir-pinggir sungai kecil tadi ya dan kita akan naik ke gunung ke kebun Kapulaga yang berada di kaki gunung Oke kita lanjut lagi menyeberangi jembatan kecil dari bambu ini sangat hati-hati ya sudah ada yang lapuk cukup tinggi ini guys di sana ada orang sedang menepang bambu ya hai 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 tokipring katakan sorb ini arti umah menti oh ngkabih menkwi ngkabih oke ijam door mendewekan mereka oke lanjut ini ada kebun salak teman-teman salak pondok nah ini kebun salak semuanya sampai ke atas atas sana ini ke pohon manggis nah ini sudah cukup lumayan tinggi ya tadi berada ketinggian sudah mulai naik nah disini banyak sekali tanaman ini bisa juga dibuat tanaman hias ya kalau disini namanya nampu biasanya di laku dijual bagian bonggolnya nampu bisa juga untuk tanaman hias banyak sekali tumbuh liar ya ada juga saya lupa namanya ini ini kadang ada yang parijata bagus buat tanaman-tanaman hias disini tumbuh liar banyak sekali ya dan kebun salaknya seperti ini teman-teman di sepanjang perjalanan banyak sekali perkebunan salak selamat menikmati nah ini ada contoh bunga salak ini sudah hampir sampai ya kebunnya ada disana ini ada kebun teh juga ada durian nah gubuknya udah meropoh ini teman-teman kubuk derita dan akhirnya sampai juga di kebun kapulaga kami oke ini dia seperti ini ya sebenarnya ini kebun durian ada ke alpukat ini pala ya teman-teman ini tanaman pala dan disini duriannya masih kecil nah dulu sebelum kita tanam durian ini apa sebelum tanam kapulaga ini terlebih dulu kita menanam durian nah ini duriannya masih sekitar tinggi 4 meteran ya jadi kita manfaatkan untuk tumpang sari tanaman kapulaga sambil menunggu duriannya berbuah ini kapulaganya sudah duluan berbuah ini memanfaatkan lahan kebun durian oke ini kami kesini mau melakukan perawatan pembersihan rumput dan dedaunan yang tutupi karena sudah sekitar 3 bulan ya kami merawat rumput-rumput liar ini sekitar 3 bulan sekali kalau kita ada waktunya bisa tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali ya dan ini sudah berbuah dan nantinya akan kita panen setelah melakukan pembersihan kalau belum kita bersihkan buahnya tidak terlihat semua ya nanti banyak yang ketinggalan tidak terpetik ini masih tutup rumput semua ya dan kebunnya juga jauh berada di atas gunung dikurang terawat seperti ini dan sebagian sudah kita bersihkan nah ini sebagian sudah bersih dari rumput kita lihat pembuahnya seperti ini ya jenis lokal ini tanpa kita pupuk teman-teman ini tidak dipupuk sama sekali hanya perawatan 3 bulan sekali pembersihan rumput nah ini buahnya sudah terlihat ya jenis lokal merah nah ini contoh yang sudah siap panen seperti ini teman-teman ini buahnya sudah cukup tua nah rata-rata yang buahnya bagus ini ini kan lahannya seperti ini ya seperti tangga ini yang di bagian sini kalau di tempat kami bilang tanggul ya atau galengan buahnya cenderung lebih banyak dibanding yang di bagian sana di bagian sana ini kurang pencahayaan dan yang bagian sini cukup bagus ya dapat cahaya lebih banyak mungkin bunganya ini tidak gagal menjadi buah nah ini banyak masih di dalam tanah ya tertimbun tanah seperti ini karena lama tidak perawatan ini cukup lumayan oke ini akan lanjut perawatan dan ada juga kapulaga India ini jenis malapar lokal putih juga lokal putih di pegunungan seperti ini oke untuk ketinggian lahannya sekitar sekitar 900 mdpl ini hasilnya seperti ini standar ya untuk di bulan ini bulan ke November ini rata-rata buahnya kurang bagus di musim hujan ini buahnya rata-rata kurang maksimal karena sering terjadi hujan dan bunganya banyak yang busuk dan ini sudah 3 bulan waktunya perawatan dan pemanenan oke ini buahnya seperti ini lokal putih yang sudah tua lokal putih warnanya agak kusam dan bubuk kami tertimpa pohon ini teman-teman aduh hancur ini bubuk kemarin anginnya besar sekali ya dan pohonnya ini patah ini di atasnya ini kering dimakan apa namanya kalau disini namanya kerap dia semacam belatung yang memakan pohon hingga mati bagian atasnya menimpa kubuk kami ini oke sekian dulu perjalanan kami di kebun kapulaga semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati